3, 2, 3, 1 Halo para besposku dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya kembali lagi bersama kuah Felis dimana kali ini kita bakal ngebahas film seputaran Shaolin lagi namun film Shaolin kali ini bukan berfokus pada latihan di dalam kuil tetapi lebih fokus ke arah bertarung dan bertarung bukan tanpa alasan film yang bertemakan balas dendam ini akan mempertemukan sekelompok bangsa mancu yang dikenal bengis melawan anggota dari Shaolin yang tertindas jadi tanpa banyak berlama-lama lagi karena ini sudah menunjukkan waktu subuh dan saya belum ada tidur jadi mari kita masuk ke alur ceritanya berlatar belakang pada masa era dinasti king berdirilah sebuah pemerintahan yang dikuasai oleh bangsa mancu dimana bangsa ini terkenal sangat jahat dan cenderung suka menindas terlebih pada kaum pemberontak yang suka menentang kebijakan peraturan yang dibuat oleh bangsa mancu ungkapan tersebut langsung dibuktikan hari ini juga ketika kekaisaran bangsa mancu mengutus para pendekar dan seluruh pasukannya untuk membakar kuil Shaolin karena anggota Shaolin termasuk yang paling menentang akan kedikdayaan kekuasaan bangsa mancu dari penintasan ini hampir seluruh anggota Shaolin dipastikan mati namun ada 5 orang yang mampu selamat dari maut dan kelima orang tersebut dijuluki dengan 5 pendekar Shaolin usai lolos dari kejaran para bangsa mancu mereka berlima berkumpul dan mari kita berkenalan dengan nama yang akan saya ganti agar lebih mudah untuk diucapkan dimana masing-masing dari mereka bernama Jackie, Stephen, Lam, Andy, dan Donnie disini Jackie berpikir bagaimana bisa para bangsa mancu mengetahui detail tata letak dan lokasi kuil Shaolin sedangkan kuil Shaolin sendiri berada jauh dari pemungkiman dan bersifat rahasia Jackie mencurigai ada pengkhianat yang masuk di tengah-tengah Shaolin dan karena Jackie berpikir hanya tinggal 5 orang saja ia menginstruksikan untuk berhati-hati manakali pengkhianat tersebut ada di tengah-tengah mereka adegan berpindah yang memperlihatkan kawanan bangsa mancu tengah berkumpul dan disinilah kita akan diperlihatkan sosok pengkhianat yang sebenarnya dia bernama Mafuyu ini pencolengnya tidak ada alasan kenapa Mafuyu berhianat karena sejatinya Mafuyu memanglah utusan kaisar bangsa mancu yang ditugaskan untuk menyusup dan bernaung dengan perguruan Shaolin disini mereka menyadari bahwa 5 orang Shaolin masih selamat dari mereka dan mereka meyakini ke 5 orang tersebut pasti akan lari ke wilayah selatan karena hanya di wilayah sanalah terdapat banyak kelompok pejuang Shaolin yang juga memberontak atas kekuasaan bangsa mancu meskipun nantinya mereka akan bergabung dengan Shaolin Selatan itu bukan masalah bagi mereka karena mereka menganggap semua patriot Shaolin Selatan kemampuannya jauh dibawa rata-rata dari kemampuan mereka kembali ke 5 penekar Shaolin setelah semua yang terjadi Jackie pun akhirnya mengusulkan untuk pergi ke selatan karena hanya disanalah mereka bisa meminta pertolongan dan menyusun strategi untuk melakukan balas dendam namun yang jadi masalah adalah kelompok Shaolin di selatan saat ini tengah terpisah satu sama lain karena mereka semua harus berjuang melawan kawanan bangsa mancu tetapi dibalik semua permasalahan itu Jackie masih memiliki seserca harapan untuk bisa menemukan mereka dimana Jackie rupanya mengetahui sebuah kode rahasia untuk dapat mengenali mereka yang pada waktu itu Jackie dapati saat dirinya berkunjung ke selatan kode tersebut bernama 319 setelah itu tanpa banyak berpikir panjang lagi mereka semua pun berpisah dan masing-masing menuju ke selatan dalam perjalanannya mengarungi setiap sudut kota masing-masing dari mereka berhasil bertemu dengan kelompok patriot dari selatan dan juga bertemu dengan kawanan bangsa mancu yang secara terbuka menyerang mereka tak sedikit orang selatan mati di tangan pendekar bangsa mancu karena tidak kuatnya mereka dalam menandingi kemampuan yang bangsa mancu kuasai para pendekar mancu yang mencari kelima pendekar Shaolin pun saat ini sudah terlihat di lokasi dan ikut dalam setiap penyerangan di sana walau tidak satu pun dari mereka yang dapat membunuh kelima orang pendekar dari Shaolin hingga pada satu momen saat scene berpindah pada Donnie ia sudah ditunggu oleh Mahfuyi dan ia berhasil ditangkap olehnya karena ia tak menyadari bahwa Mahfuyilah sang pengkhianat tersebut akan menunggu kembali ke dalam Sementara itu Jackie sendiri saat ini sudah sampai di kediaman pemimpin dari Patriot Selatan Dimana pemimpin yang bernama Gao ini justru menuduhnya sebagai pengkhianat dari Shaolin Dan hampir membunuhnya saat itu juga Akan tetapi disini Jackie berusaha untuk meyakinkan si ketua dan Jackie Akan pergi dari sini sekarang untuk mencari sepengkhianat tersebut Agar si ketua bisa percaya padanya Lalu saat Jackie sudah pergi Salah dua dari anak buahnya pun meyakinkan ketuanya kembali bahwa apa yang dikatakan Jackie Semuanya adalah benar dan semua anak buahnya pun Meminta agar si ketua untuk mengizinkan mereka dalam bergabung pada Jackie Untuk menghabisi semua kawanan dari para bangsa mancu Kembali ke Jackie Dalam perjalanannya ia bertemu dengan kelompok yang menolong Donnie Dimana romangan tersebut langsung memberitahukan ke Jackie Bahwa Donnie telah tertangkap dan mereka pun memberitahukan bahwa Mahfuyilah sosok dibalik pengkhianat tersebut Jelas tanpa banyak berpikir panjang lagi Jackie dan rombongan pun bergegas berangkat untuk menuju ke markas dari para bangsa mancu Sesampainya di lokasi Jackie dan yang lainnya pun siap melakukan penyerangan Dan betapa terkejutnya Jackie Rupanya ketua gobes setelah seluruh anak buahnya pun Ternyata juga sudah berada di lokasi untuk membantu penyerangan Dan aksi baku hantam pun tak terhindarkan lagi Terjadi pertarungan segit di antara kedua kelompok tersebut Hingga memaksa masing-masing dari mereka Mengeluarkan jurus mautnya Korban demi korban pun saling berjatuhan Dan banyak dari mereka berasal dari kelompok Shaolin Yang tergolong berkemampuan rendah Namun meski begitu Perjuangan Shaolin tak sia-sia Karena Jackie akhirnya berhasil membawa Donnie pergi Beserta dengan pasukan Shaolin yang tersisa Keberhasilan mereka keluar dari markas mancu Rupanya berdampak menyakitkan bagi kelompok Shaolin Karena pemimpin mereka yaitu ketua Gao Ternyata mati di medan perang Karena berusaha menyelamatkan Donnie Dan kedua anak buahnya tersebut Untuk itu Sebagai penghormatan Jackie pun bersumpah akan membunuh semua bangsa mancu Tanpa ada yang tersisa sedikit pun Usai semua yang terjadi Pada akhirnya mereka berlima Kembali berkumpul Dan disini Jackie meminta kepada salah satu dari Patriot Shaolin Selatan Untuk menunjuk ketua yang baru Karena setelah ini Mereka berlima Akan pergi dari sini untuk kembali memikirkan cara Agar bisa melawan para bangsa mancu Setelah itu mereka berlima kembali berfikir bagaimana caranya Agar bisa melawan pendekar bangsa mancu Yang memiliki ketangguhan jurus Spesifik seperti itu Mereka pun berfikir dan terus berfikir Hingga terpintaslah sebuah ide di kepala Jackie Bahwa semua jurus itu Rupanya ada tandingannya Ia teringat pada sebuah materi yang diajarkan di Shaolin dulu Bahwa jurus-jurus spesifik milik para bangsa mancu Bisa dikalahkan dengan jurus rahasia Yang dimiliki Shaolin Nah karena hanya di kuil Shaolin mereka Alat-alat untuk mempelajari jurus itu berada Pada akhirnya Jackie pun mengusulkan Untuk kembali ke kuil Shaolin Agar mereka Bisa berlatih jurus di sana Terlebih Jika mempelajari jurus itu di sana Jackie meyakini Bangsa mancu Tak akan mengetahui keberadaan mereka Tahap demi tahap Mereka lewati dengan penuh berjuangan Waktu dan hari-hari pun Mereka lewati dengan terus berlatih Hingga tak terasa Waktu pun Sudah berjalan kurang dari setahun Dan kini Mereka Akhirnya mampu menguasai Semua jurus tandingan tersebut Alhasil kini tiba saatnya Bagi mereka untuk menghabisi Semua pendekar Dari para bangsa mancu tersebut Tiba lah waktu dimana Kelima pendekar Shaolin Tengah menunggu pendekar dari bangsa mancu Untuk datang ke lokasi ini Surat tantangan pun Sudah mereka kirimkan sebelumnya Untuk menantang pendekar-pendekar Dari bangsa mancu Dan bertempur sampai mati Di arena ini Lalu setelah menunggu cukup lama Akhirnya datang juga Para pendekar mancu Ke lokasi ini Dan dengan ini Saya nyatakan Pertarungan di antara keduanya pun Dimulai Pertarungan pun berjalan dengan cukup sengit Dan cukup berimbang di antara Pertarungan yang berduel Dimana mereka berlima Sengaja mengelar pertarungan Dengan cara terpisah Agar mereka bisa terfokus Dalam menaklukkan jurus-jurus spesifik Yang para bangsa mancu kuasai Lalu singkatnya Karena kelima pendekar Shaolin Adalah aktor utamanya di film ini Mereka semua pun akhirnya berhasil mengalahkan para bangsa mancu Dan mengakhiri kediktayaan ini Akan tetapi Keberhasilan mereka belima ini Harus diwarnai dengan suasana duka Karena dua di antara dari pendekar Shaolin Harus mati dalam insiden tersebut Dimana sosok kedua pahlawan Shaolin itu adalah Stephen Dan juga Andi Di scene akhir Kekuasaan yang dipegang bangsa mancu pun Kini resmi berakhir Karena kekaisaran di pemerintahan Saat ini Resmi dipegang orang pusat Yang baru tiba di wilayah ini Oke secara keseluruhan Filmnya memang datar dan simpel seperti ini Tidak ada drama maupun teka-teki Dalam alur filmnya Ya kebanyakan film zaman dulu sih memang begitu ya Yang jelas pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah Janganlah menjadi orang jahat Dan sok kuat Karena sekuat kuatnya anda Pasti bisa ditaklukan juga Oke bos Sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini Thanks for watching See you the next video Peace always and See you again man Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax